Darmawanita Persatuan PB-PBAP Jepara merupakan bagian dari Darmawanita Persatuan Direkturat Jenderal Perikanan Budidaya. Susunan pengurus Darmawanita PB-PBAP Jepara periode tahun 2022 hingga 2027 dituangkan dalam SK Ketua Darmawanita Persatuan PB-PBAP Jepara no. 03-SK-DWP-BB-PBAP-SEKR-3 Romawi-2022. Serah terima Jabatan Ketua Darmawanita Persatuan PB-PBAP Jepara dari PLT Ketua Darmawanita Persatuan PB-PBAP Jepara, Nyonya Suwarsih Arifin, kepada Ketua Darmawanita Persatuan PB-PBAP Jepara yang baru, Nyonya Susi Rudiana Supito. Kegiatan Bidang Pendidikan Menghadiri narasumber dalam berbagai bidang dalam setiap pertemuan rutin Dharma Wanita Persatuan PB-PBAP Jepara. Pelatihan Pembuatan Olahan Makanan Berbahan Dasar Latoh dengan narasumber dari UNIDU Pelatihan Olahan Makanan Berbahan Dasar Latoh kepada Komunitas Disabilitas Jepara, Kelompok Ibu-Ibu PKK Desa Truawur, Kelompok Ibu-Ibu PKK Desa Bundu, Kelompok Ibu-Ibu PKK Desa Purworejo Kabupaten Demak. Kunjungan Edukasi ke Museum Kartini di Jepara dan Rembang, serta ke Makam Ibu Kartini di Rembang. Pembuatan kerajinan tangan dari stereofoom, plastik resek bekas, tas dari tutup botol. Pembuatan tempe dari mie instan, pembuatan bros dari pita. Kegiatan Bidang Ekonomi Menyediakan sarapan dan makan siang untuk karyawan, siswa, mahasiswa, tamu di Kantin Dharma Wanita Persatuan PB-PBAP Jepara. Memproduksi olahan berbahan dasar latoh antara lain sirup, kerupuk, cistik, mie, dan menjual ke Koperasi KPRI Budidaya Mina dan Kantin Dharma Wanita Persatuan PB-PBAP Jepara. Terima kasih. 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 Terima kasih.